Baik status bar vivo menjadi iphone teman-teman lihat di atas panah ini Ini adalah status bar iphone yang saya terapkan pada hp vivo saya Ini bisa dilakukan pada semua porsi android vivo termasuk android 12 dan juga android 13 Nah bagaimana cara mengubahnya agar menjadi status bar iphone Mana tahu teman-teman itu sudah bosan melakukan atau juga dengan sistem status bar vivonya Dan ini juga bisa nanti dikembalikan ke semula atau ke sistem vivo kembali Mana tahu teman-teman itu bosan memakai status bar iphone nya Nah disini saya akan memberikan step by step dan cara-caranya agar teman-teman juga bisa menerapkannya pada hp vivo teman-teman Baik sebelumnya ini adalah status bar vivo Nah disini ingin kita ubahnya menjadi status bar iphone Baik kalian masuk ke playstore dan cari nanti status bar Contumize ya Jadi ini adalah salah satu aplikasi yang bisa mengubah status bar vivo kita menjadi iphone secara permanen Baik teman-teman yang sudah kalian install aplikasinya Bisa nanti langsung kalian klik di bagian buka teman-teman seperti ini Setelah itu nanti akan dibawa ke tampilan seperti ini Oke disini saya matikan dulu untuk di bagian jaringan datanya Agar nanti tidak keluar iklannya ya Kita lewati aja Setelah itu kita klik start Lalu kita klik accessibility service Setelah itu teman-teman kita masuk ke bagian aksesibilitas Kita klik yang ditandai ini Lalu kita klik gunakan super status bar Setelah itu kita klik izinkan Dan disini kita klik no thanks ya Lalu kita masuk ke bagian status bar seperti ini Baik Lalu kita masuk aja ke dalam klik custom Setelah itu kita klik di bagian enable custom status bar Kita aktif aja seperti ini Lalu kita cari aplikasi notifikasi perangkat dan aplikasi di bagian status bar aplikasi Kita klik seperti ini Kita klik izinkan Lalu kita kembali Dan disini kita kembali Kita klik ok Setelah itu kita klik izinkan Dan disini teman-teman bisa klik di bagian styles Kita klik Nah disini sebenarnya bukan iOS aja Ada Android 12 Ada iOS Ada On UI Mi UI Android PA Dan juga yang lainnya di bawah ini Cuma ini pilihannya Yang gak bisa itu cuma dua ya Kita harus upgrade ke premium Tapi syukurlah untuk iOSnya ini tidak premium alias gratis Jadi bisa kita pilih di bagian iOS Nah otomatis nanti kita kembali keluar Ini sudah menjadi iPhone Teman-teman lihat ya Nah bagaimana untuk men-setting kembali Kita masuk ke aplikasinya Disini bukan hanya warna hitam atau warna hijau yang kita buat ya Tetapi sesuai selera kita ya Untuk men-settingnya kita bisa mengira Di bagian ini lebar terkecil ke bawah Tetapi saya buat disini aja Dan juga untuk colornya atau warnanya Kita nanti bisa mengubahnya untuk warna lain ya teman-teman Contohnya warna merah atau warna apapun di bagian itu Ini bisa kita pilih untuk aplikasinya teman-teman Warna apa yang ingin kita pilihkan ya Contohnya seperti ini warna kostumnya Tetapi saya sering memilih yang warna kostum aja Setelah itu disini ada Di bagian color atau warna yang tadi Dan kita lihat untuk di bagian nanti aplikasi Masih ada juga seperti sistem icon Ini kita centeng aja seperti ini Ya teman-teman Lalu klik di bagian item order ya Ini kita skip aja Gak perlu kita setting-setting Ini harus premium ya Jadi teman-teman harus kita centeng yang di bagian bawah ini Oke Jadi nanti status barnya sudah menjadi iPhone Dan ini permanent ya teman-teman Agar tidak perlu nanti iklan di bagian aplikasinya Biasanya itu untuk kalian yang sudah memiliki Android 12, 13 Itu pasti ada di bagian jaringan dan internet Kita klik Lalu kita masuk ke bagian pengelola jaringan Dan disini kita masuk ke jaringan data atau wifi Biasanya saya itu memilih yang di bagian Kita cari aplikasinya kita matikan aja seperti ini Dan yang untuk wifi kita matikan juga seperti itu Agar nanti tidak keluar iklan saat kita membuka Atau terhubung ke internet Oke begitulah cara mengubah status bar vivo menjadi iPhone terbaru Terima kasih Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa